Hai guys, video kali ini adalah Rob's Perimen, episode ketiga dari Wine Series, di mana di sini aku membuat wine dari apple. Sebelum lanjut ke videonya, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share dengan teman-teman kalian, dan tinggalkan komen ya, karena dukungan dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Jika kalian membutuhkan penjelasan mengenai bahan-bahan apa yang aku gunakan dalam pembuatan wine ini, kalian bisa cek video pembuatan wine nanas, videonya ada di atas ini. Bahan yang aku pakai, di sini ada apple jenis room beauty, air, gula, kismis, kayu manis, air jeruk lemon, pektik enzim, glicerin, potasium metabisulfit atau kemden, bentonate powder, yeast nutrient, dan wine yeast. Step pertama, di sini potong bagian tengah apple yang ada wijinya, lalu potong apple menjadi potongan-potongan kecil. Potongan apple tidak perlu terlalu rapi ya, cukup kecil-kecil saja agar mudah terekstrak seharinya nanti. Kemudian masukkan semua potongan apple-nya ke dalam kantong penyaring. Step kedua, panaskan air dan masukkan gula. Kita aduk agar gula lebih mudah larut. Dan matikan api, cukup saat gula sudah bisa larut ya. Selanjutnya, apple kita masukkan ke dalam wadah fermentasi, lalu tuang air gula, dan masukkan kayu manis. Kemudian, biarkan suhunya turun sampai mencapai suhu ruang. Step ketiga, jika suhu air gula sudah mencapai suhu ruang, kalian bisa masukkan kismis, air jeruk lemon, pektik enzim, glicerin, yeast nutrient, kemden, dan bentonate powder. Lalu aduk hingga rata. Kemudian, terakhir kita masukkan wine yeast, aduk rata kembali, dan tutup wadah fermentasi dengan diberi air log. Selanjutnya, simpan di dalam ruangan sejuk tanpa terkena sinar matahari, dan kita fermentasi selama 5-7 hari ya, tergantung apakah masih ada aktivitas fermentasi pada wine kalian. Setelah 5 hari fermentasi, penampakannya seperti ini, bau alkoholnya sudah sangat tercium, lalu kita saring dan pindahkan ke dalam botol kaca perlahan, agar rendapan sisa fermentasi di bawah tidak ikut masuk ke dalam botol. Selanjutnya, pasang kembali air log, dan kita lanjutkan proses fermentasi kedua selama 2-4 minggu ya. Setelah 2 minggu, fermentasi kedua, ini hasilnya, hasil wine apelnya terlihat lebih cenderung ke warna kuning. Kalau dari aromanya, sini cenderung kuat aroma alkoholnya, terus ada aroma asam yang datang dari apelnya. Kita akan tes katar alkoholnya. menggunakan alat hidrometer ini ya. Kalian bisa lihat di sini, katar alkoholnya pada hidrometer berhenti di garis sekitar 11, yang menandakan presentasi alkoholnya adalah 11%. Ini penampakannya ya, kalau dari warna sih, sudah lumayan bening, nanti mungkin butuh aging kembali selama 2-3 bulan, biar lebih bening lagi, dan aroma fruity dari apelnya lebih keluar. Kalau dari aromanya sini, alkoholnya lumayan kuat ya. Cheers! Ini tenggoran sih ini rasanya panas, hidung juga, langsung kerasa. Ada rasa fruity yang lumayan menonjol. Sama sedikit rasa pahit. Untuk wine apple ini akan aku aging selama 2-3 bulan. Hasilnya nanti akan aku share di Instagram aku. Jadi tungguin ya. Segitu dulu video dari wine apple-nya. Tungguin eksperimenku selanjutnya ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax